Welcome to my channel Akusti 78 10 Cara Menurunkan Kolesterol 1. Makan Makanan Tinggi Magnesium Menurut Healthy, mengkonsumsi makanan tinggi magnesium terbukti bisa mengontrol kadar kolesterol. Menurut penelitian, magnesium dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah karena kolesterol dan bisa meningkatkan kesehatan jantung. Kekurangan magnesium bisa meningkatkan risiko serangan jantung, artimia, sampai nyeri dadah. Beberapa makanan yang banyak mengandung magnesium diantaranya tahu, tempe, pisang, kacang-kacangan, gandum utuh, sayuran hijau, ikan, sampai alpukat. 2. Membatasi Asupan Gula Sejumlah orang beranggapan, gula hanya terkait dengan penyakit diabetes. Padahal, konsumsi gula berlebihan juga memengaruhi kolesterol. Menurut Cleveland Clinic, tingginya asupan gula membuat hati memproduksi lebih banyak kolesterol jahat, LDL. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga bisa menurunkan kadar kolesterol baik, HDL, sekaligus menghambat enzim pemecah kolesterol, triglycerida. Agar kolesterol dan gula darah tetap stabil, batasi asupan gula dengan meminimalkan minuman manis, makanan olahan, sampai karbohidrat bertepung. 3. Makan Makanan Tinggi Serat Konsumsi makanan tinggi serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Selain bisa menurunkan kadar kolesterol, asupan kaya serat juga mengandung bakteri baik yang bisa menjaga kesehatan pencernaan. Beberapa jenis makanan tinggi serat diantaranya biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. 4. Konsumsi Lemak Tak Jenuh Melansir Healthline, lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Sedangkan lemak tak jenuh menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Beberapa sumber lemak tak jenuh yang baik dikonsumsi diantaranya minyak zaitun, kacang-kacangan, alpukat, ikan salmon, sampai ikan tuna. 5. Kindari Lemak Trans Lemak trans dalam jumlah kecil secara alami ditemukan dalam daging sapi, daging kambing, susu, dan produk susu seperti keju. Selain itu, lemak trans juga terkandung dalam lemak tak jenuh yang telah dimodifikasi dengan proses yang disebut hidrogenasi. Pemrosesan tersebut membuat bahan makanan punya tekstur yang lebih baik, renyah, dan cita rasa lebih gurih. Beberapa makanan kaya lemak trans diantaranya gorengan, keripik, kerupuk. 6. Jangan makan berlebihan dan perhatikan kalori Makan berlebihan dapat meningkatkan berat badan. Setiap kenaikan berat badan berisiko meningkatkan kadar kolesterol tubuh. Perhatikan porsi setiap makan dan kualitas makanan. Jaga agar kalori yang masuk ke tubuh sesuai kebutuhan. Orang dewasa dengan aktivitas normal dan kondisi tubuh sehat rata-rata membutuhkan 2000 kalori per hari. 7. Aktif bergerak dan rutin berolahraga Melansir Mayo Clinic, untuk menurunkan kolesterol tinggi, menjaga pola makan sehat perlu diimbangi dengan kebiasaan aktif bergerak dan olahraga rutin. Penderita kolesterol disarankan olahraga selama 30 menit sebanyak 5 kali per minggu, dan lebih aktif bergerak. Olahraga dan aktivitas fisik dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Pilih jenis olahraga yang ringan tapi bisa rutin dikerjakan seperti jalan kaki, lari, atau aerobik di rumah. Selain itu, cari aktivitas yang bisa membuat tubuh lebih aktif bergerak seperti jalan kaki di jam istirahat, sering berdiri, bersepeda ke tempat kerja, atau mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. 8. Berhenti merokok Berhenti merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, dan menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Selang 20 menit setelah berhenti merokok, tekanan darah dan detak jantung yang melonjak setelah terpapar rokok jadi lebih stabil. Setelah 3 bulan berhenti merokok, sirkulasi darah dan fungsi paru-paru jadi membaik. Selang setahun setelah berhenti merokok, risiko penyakit jantung ikut turun sampai setengah dari risiko perokok. 9. Kurangi stres Penelitian menunjukkan, stres dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Stres dapat memengaruhi kemampuan tubuh mempertahankan kolesterol baik, HDL. Tak hanya itu, stres juga memicu respons hormon adrenalin dalam meningkatkan kadar triglycerida, sehingga kadar kolesterol jahat, LDL, meningkat. Untuk itu, cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami perlu melibatkan pengelolaan stres. Coba kelola stres dengan meditasi, yoga, latihan fisik, jaga hubungan baik dengan orang lain. 10. Menjaga kualitas tidur Studi membuktikan, terlalu banyak atau kurang tidur sama-sama dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kurang tidur rentan meningkatkan kadar kolesterol jahat karena orang yang cenderung ngemil atau makan lebih banyak, kurang bergerak, dan lebih stres saat kurang tidur. Pastikan tidur yang cukup sebagai cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. Jika gejala kolesterol tinggi masih muncul padahal Anda sudah melakukan cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami di atas, coba konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.